Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Saya akan melanjutkan untuk mengisi game sore ini Dari event turnamen Norway Chess 2022 kawan Karena kebetulan minggu ini hanya ada satu event turnamen kelas atas Norway Chess ini Ada kelas menangkawan yang diikuti oleh Grandmaster dengan ELO 2500an Yaitu event turnamen Summer Cup yang ada di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh St. Louis Chess Club Tapi kebanyakan pesertanya adalah dari Amerika Serikat yang ELO ratingnya sekitar 2500an Dan game yang saya pilih ini adalah permainannya Anan vs Wang Hao dalam permainan Armageddon di babak ketiga Seperti yang kalian ketahui tadi di video tadi pagi kawan Saya sudah sebutkan bahwa pemuncak kelas men sementara dipimpin oleh Anan Selisih setengah poin dari Wesley Soe dan juga selisih satu poin dari Magnus Carlsen di tempat ketiga Oke kita langsung ke atas papan kawan Kita lihat permainannya Visi Anan vs Wang Hao di babak ketiga dalam permainan Armageddon Dimana Visi Anan pegang putih mendapatkan kontrol waktu yang lebih banyak Yaitu 10 menit Bukan seperti yang tertera di papan ini kawan 5 menit nanti akan berubah selepas langkah pertama Dan Wang Hao mendapatkan waktu 7 menit Tapi jika remis kawan Wang Hao nanti akan mendapatkan poin penuh atau 1,5 poin Sedangkan Anan nanti akan mendapatkan 1 poin jika berakhir remis Anan mengawali dengan pembukaan peon E4 Dipars Wang Hao dengan permainan Sicilia Defense peon C5 Kuda F3, Kuda C6 dan Gajah B5 Apa nama variasi ini kawan Nama variasi ini adalah Rosolimo atau Netsmedinov Attack Diambil dari nama pecatur Uni Soviet kawan Yaitu Nikolas Rosolimo ataupun Rashid Netsmedinov Peon G6 pilihan utama Ataupun kalian bisa memainkan peon D6 ataupun peon E6 kawan Nanti balasan utama dari putih tetap rokade Peon G6 dipilih oleh Wang Hao Rokade oleh Visi Anan pilihan utama Gajah G7 dan selanjutnya peon C3 Untuk mendukung peon pusatnya Dan pada posisi ini pilihan utama adalah Kuda F6 Tapi Wang Hao memilih dengan peon E5 kawan Untuk mencegah pergerakan peon didorong maju Ataupun mendapatkan kontrol lebih pada peta D4 dengan dukungan kuda, dua peon, serta dukungan gajah Tentu sekarang peta D4 ini menjadi penguasaan hitam kawan Dan disini Anan tetap memutuskan untuk mendorong peon D4 nya membuat langkah pengorbanan Diterima oleh Wang Hao, dipukul balik oleh peon C dan dipukul balik oleh peon E dan peon ini mendapatkan penguasaan ruang sekarang Cukup kuat dengan dukungan kuda serta gajah Mungkin kalian melihat dengan mengeliminasi kuda ini bisa mendapatkan peon ini kawan Tentu kuda mendapatkan dukungan dari menteri Tidak bisa begitu kawan karena akan bisa dipukul balik dengan peon D Sehingga menteri juga mempunyai akses menjaga peonnya Jadi percuma untuk pukul kuda ini sekarang Jadi Anan melanjutkan pengembangan gajahnya terlebih dahulu ke F4 Nanti kuda bisa berkembang ke peta D2 dan gajah tidak terjebak di kandangnya di peta C1 Oleh langkah kuda nanti Disini peon A6 gajah mundur ke peta C4 Kalian juga bisa memainkan menteri ke peta A4 kawan Jika peon pukul gajah ya kalian mendapatkan beteng Kemungkinan pada posisi ini hitam akan melanjutkan pengembangan kudanya ke peta E7 Tidak lagi ke peta F6 kawan yang ditakutkan adalah pergerakan gajah yang mencegah Raja Rokade Mungkin ke peta E7 Dan disini gajah tetap akan ditempatkan di peta D6 Dan disini kalian bisa memainkan ya peon B6 atau Rokade juga tidak ada masalah bagi hitam Permainan masih cukup seimbang Tapi putih tadi atau Anan memainkan gajahnya ke peta C4 Menjadikan sniper untuk mengincar peon F7 Atau mengepin peon nanti jika raja jadi Rokade Dibalas dengan peon D6 Untuk mencegah gajah bergerak ke peta D6 ini kawan Ataupun juga segera mengembangkan gajah terangnya Ke peta G4 mengepin kuda bisa jadi dilakukan oleh hitam nanti Dan Anan melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 Selanjutnya peon H6 Langkah ini adalah langkah kesalahan kawan Langkah yang terburu-buru dimainkan Mungkin untuk mendapatkan kontrol di peta G4 ini Dari aktivitas kuda yang ingin mengancam peon F7 nya Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan Enjin menyarankan bisa langsung bermain dengan kuda F6 Apabila ada kuda disini ya Rokade juga cukup aman bagi peonnya nanti Tapi mungkin yang ditakutkan nanti adalah Menteri juga akan bergerak di diakonal ini kawan Dengan dukungan kuda, menteri gajah Tentu tekanan berat akan diterima oleh peon F7 Tapi hitam masih mempunyai banyak kesempatan Untuk membackup peon F7 nya nanti Peon H6 tadi dimainkan oleh Wang Hao Selanjutnya disini gajah bergerak ke peta D5 oleh Visianan Dan kuda berkembang ke E7 juga menyerang gajah terang Disini kuda C4 Langkah terbaik untuk memberikan pressure bagi peon disini Disini Wang Hao memutuskan untuk Rokade Dan gajah ambil peon D6 Sekarang komposisi peon sudah seimbang lagi kawan Selanjutnya beteng E8 lanjut Wang Hao Gajah mundur ke G3 Dan beteng bergeser lagi ke peta F8 Langkah-langkah Wang Hao ini cukup aneh memang Pada posisi seperti ini kawan Langkah terbaik ya kuda ambil gajah ini Tapi jangan kalian ambil lagi peon putih kawan Karena kenapa? Karena kuda B6 menggarbu beteng Serta menteri beteng kalian nanti akan jatuh Jadi pada posisi seperti ini Wang Hao tadi memilih dengan beteng F8 Dan peon H3 Mengontrol peta G4 Agar gajah terang hitam tidak berkembang ke peta G4 Untuk mengepin kuda putih F3 Disini Wang Hao memutuskan untuk bertukar kuda Pukul gajah D5 Dipukul balik oleh peon Dan menteri tak perlu ambil peon ini Nanti bisa kena karbuan Wang Hao menempatkan kudanya Mundur ke peta E7 Ingin mengambil peon ini dengan kudanya nanti kawan Anan pukul peon D4 Dengan kuda Kuda hitam ambil peon D5 Selanjutnya adalah kuda mundur ke peta B3 Dipales dengan peon B5 Mengusir kuda Agar tidak menjaga peon B2 Dan gajahnya bisa ambil peon B2 nanti Kuda putih lompat ke D6 Memutus koneksi menteri kuda kawan Sehingga kudanya bisa diambil oleh menteri putih Kuda menghindar ke peta B6 Dan disini Anan tidak berusaha menjaga peonnya kawan Apakah menggeser beteng ke B1 Dia memutuskan untuk melangkahkan kuda ke peta C5 Melepaskan peon B2 nya Tidak diambil oleh Wang Hao Memilih dengan beteng naik ke peta A7 Kalau ambil peon ini Untuk sementara memang tidak terlihat kawan Apa keuntungan dan kerugian bagi kedua pemain Permainan masih cukup seimbang disini kawan Ya gajah ini akan berbalik lagi ke peta G7 Tapi Wang Hao tadi memilih langkah Mengaktifkan betengnya segera Untuk melakukan pertahanan di baris ketujuhnya kawan Di depan menteri ini Petak-petak di depan menteri Dibalas dengan langkah terbaik Langkah brilian peon B3 Membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira Malah dianggap langkah brilian oleh Stockfish kawan Jelas tujuannya untuk menghindari ancaman gajah Juga untuk mendapatkan kontrol Bagi petak-petak terang ini Agar kuda hitam tidak bisa lagi Bermanufar ke petak-petak ini kawan Dan pengorbanan ditolak disini Kuda mundur ke D7 Oleh Wang Hao menantang pertukaran kuda Jika sekarang diambil kawan Masih bisa dipukul balik oleh menteri Dan dengan kehilangan gajah via cinto kawan Maka petak-petak gelap ini Akan menjadi isu penting bagi kedua pemain Hitam akan mempertahankan petak-petak gelapnya ini Dengan sisa perwira yang ada Tapi coba lihat putih masih mempunyai Gajah gelap yang bisa mendukung serangan Di diagonal gelap ini Atau petak-petak gelap ini kawan Oleh karena itu disini kawan Wang Hao mempertahankan posisi gajah via cintonya Ogah untuk pukul beteng A1 ini kawan Dia membuat langkah kuda tadi Mundur ke petak D7 Menantang pertukaran kuda Dan tantangan ditolak kuda Mundur ke E4 Dan di momen inilah kawan Stockfish menyarankan Segera menukarkan gajah gelapnya Pukul beteng A1 Tapi Wang Hao memilih langkah manuver kuda Kembali ke F6 Kembali membuat tantangan pertukaran kuda Tantangan kembali ditolak Beteng C1 Dimainkan oleh Anan Mengincar gajah di C8 Dalam posisi tertekan kawan Disini harusnya gajah segera dikembangkan Ke petak E6 Ataupun ke petak F5 Tapi Wang Hao memiliki ide yang lain Membuat langkah pengorbanan menteri kawan Dengan langkah kuda pukul kuda terlebih dahulu Dan tak ada pilihan terbaik Jika tidak pukul gajah ini kawan Inilah pilihan terbaik dilakukan oleh Anan Beteng ambil gajah Dan jika menteri ini menghindar Tentu beteng akan pukul beteng dengan tempo skak Nantinya kuda putih bisa pukul balik kuda hitam Wang Hao memutuskan untuk bertukar menteri Melanjutkan rencananya Dipukul balik oleh kuda Dipukul balik oleh beteng Sementara ini kawan coba lihat Itung-itungannya kalkulasinya Wang Hao menukarkan menterinya Untuk mendapatkan 2 kuda putih Plus 1 beteng Menteri putih keluar ke petak G4 Ancam kuda Ancam beteng Beteng bergeser ke E8 Untuk menjaga kudanya Dan dibalas dengan gajah F4 Untuk menghindari ancaman kuda Agar putih tetap mempunyai banyak perwira Untuk melakukan tekanan kawan Dan beteng A bergeser ke E7 Bertumpuk dengan saudaranya Di sini gajah mundur ke E3 Selanjutnya beteng E6 Lanjut Wang Hao Dipalas dengan beteng bergeser ke D1 Dimainkan oleh Anan Segera ingin ikut bermain betengnya Dijap dengan langkah Pion B4 Juga bukan pilihan terbaik Pion H5 Langkah terbaik Kawan bagi Hitam Di sini beteng naik ke petak D3 Dan dicap dengan pion A5 Dan menteri mundur ke D1 Persiapan mungkin ingin mengadu nanti Dijap dengan kuda ke C3 Ancam menteri Menteri maju ke D2 Dan selanjutnya Pion H5 Langkah terlambat Di sini beteng naik ke petak D8 Menantang pertukaran Gajah F6 Beteng pukul beteng Dipukul balik oleh beteng hitam Menteri naik ke D7 Ancam beteng Beteng bergeser berbalik Ancam menteri Menteri ke C7 Ingin ambil pion ini kawan Dijap dengan beteng D5 Menjaga pionnya Langkah yang cukup manusiawi Tapi enjin menyarankan Kuda inilah yang bergerak Ke petak D5 Menggarbu menteri Serta gajah Kalau menteri ambil pion Ya kuda pukul gajah Dipukul balik Tetap saja masih menguntungkan putih Posisinya kawan Karena posisi menteri ini Sangat fleksibel Langkah-langkahnya Di sini tadi Langkah manusiawi Dipilih oleh Wang Hao Dengan menjaga pionnya kawan Dan selanjutnya Di sini pion G4 Nantang pertukaran oleh Anan Diambil oleh Wang Hao Dipukul balik oleh pion H Di sini Wang Hao Memutuskan ambil pion A2 Yang merupakan langkah blunder Langkah terbaik Raja ini segera naik Ke petak G7 Menjaga gajah Agar beteng ini juga Leluasa nanti bergerak Tapi Wang Hao Memutuskan tadi Selepas pertukaran pion ini Wang Hao Memutuskan ambil pion Yang ada di petak A2 Dan dijawab Menteri C6 Ancam beteng Ancam gajah Beteng sudah tidak bisa Mempick up gajahnya Di petak-petak ini kawan Tapi mempunyai tempo Dengan melakukan skak Terlebih dahulu Di D1 Raja G2 Selanjutnya Raja hitam G7 Menjaga gajah Dibalas dengan Gajah bergerak Ke petak H6 Skak Diambil Menteri ambil gajah F6 Selanjutnya Kuda bergerak lagi Ke petak C3 Di sini pion F4 Dimainkan Untuk menjaga Atau mencegah Bergerakan raja Bergerak ke petak ini Dan satu langkah berikut Sekak mat Di petak H8 Terlebih dahulu Beteng D2 Skak Dimainkan Raja G H3 Ini sudah membuat Wang Hao Menyerah di langkah Ke 44 Ancamannya cukup serius Kawan Menteri tinggal bergerak Ke petak H8 Sekak mat Kalian sudah tidak bisa Mempick up dengan beteng Karena di sini ada menteri Langkah yang logis Apabila kalian ingin Melanjutkan permainan Biar agak lama sedikit Ya raja ini Bergerak ke petak H7 Kalau kalian melakukan Skak dengan beteng Raja tinggal naik Dan sudah tidak ada Skak lagi kawan Jika raja Ke petak H7 Menteri ambil Pion skak Raja akan ke petak H8 Jika bergerak ke petak H6 Pion G5 Akan dimainkan Dan skak mat Di langkah berikutnya Jadi pada posisi Seperti ini tadi Raja akan bergerak Ke petak H8 Dan pion F5 Akan dimainkan Untuk mendukung Menteri melakukan Ancaman skak mat Jadi pion akan Ambil pion putih Putih mungkin Tidak akan terburu-buru Ambil pion ini kawan Melakukan skak Terlebih dahulu Dan raja mungkin Akan bergerak Ke petak G8 Maka di langkah berikutnya Kawan Menteri akan ke petak G6 skak Memaksa raja Akan bergeser Ke petak-petak gelap Menteri akan melakukan Skak di petak gelap Beteng tewas Ataupun pada posisi Seperti ini Raja bergerak Ke petak H7 Menteri ya Ambil pion F5 ini Dengan tempo skak Jika bergerak Ke petak gelap Kawan Sama seperti yang Saya sebut tadi Bisa terancam Betengnya nanti Atau sekarang Bergerak ke petak ini Ya Menteri akan melakukan Skak di petak H5 ini Memaksa Raja akan bergeser Gelajur G kawan Dan beteng pun Akan tewas Saya rasa Sampai disini pun Kalian sudah paham Nanti sedikit demi sedikit Bidak-bidak hitam Atau buah hitam ini Akan habis Dengan seekor Menteri ini saja Oleh karena itu Pada posisi Seperti ini kawan Saat raja Mendapatkan skak Dan maju ke petak H3 ini Sudah membuat Wang Hao menyerah Di langkah ke 44 ini Itulah kawan Game dari Visionan Versus Wang Hao Wang Hao kalah Dalam permainan Armageddon Sehingga posisi Visionan Masih kokoh Di puncak Klasmen Semoga permainan Mereka berdua Bisa menghibur kalian Di sore atau malam ini Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih